Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Jumpa lagi dengan kita Mondro Geni Podcast Manca Media edukasi dan berbagi informasi Dari SMA Negeri 1 Cangkringan Nah seneng sekali nih Kali ini kita berjumpa lagi Dalam kegiatan ini Untuk membahas suatu hal yang lagi nge-hits ya Kita kali ini akan membahas materi Tentang proyek P5 Apa itu P5? Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Telah diun bersama kita Narasumber kita yang luar biasa sekali Ibu Sunartri selaku guru kimia Di SMA Negeri 1 Cangkringan Yang juga merupakan salah satu pionir Dalam penulisan modul proyek P5 kita Mungkin Bu Nartri bisa memperkenalkan diri dulu Sebelum kita lanjut ngobrolnya Baik terima kasih Bu Heni Wulansari Selaku host di podcast kali ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mondro Geni Podcast Manca Viewers semua yang ada di seluruh Nusantara Perkenalkan nama saya Sunartri Saya guru kimia di SMA Negeri 1 Cangkringan Dan kali ini saya diberikan tugas nih oleh Waka kurikulum sebagai penulis modul yang ditemani oleh Bu Yuda dan Bu Asri Seperti itu Bu Heni Oke Bu Nartri ini kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya Tentang bagaimana sih Apa namanya kurikulum merdeka itu ya Yang diinginkan oleh kementerian Yang dititipkan kepada sekolah-sekolah Tentunya dengan tujuan yang positif Untuk membentuk karakter peserta didik Yang berdimensi Pancasila Nah sejauh yang saya tahu gitu kan Nah salah satu sarana untuk membentuk karakter jiwa Pancasila Bagi para siswa ini kan melalui modul proyek P5 itu tadi Sehingga P5 ini merupakan sesuatu yang spesial ya Di dalam kurikulum merdeka ini gitu kan Spesial banget Spesial banget ya Maka kita juga yang baru menerapkan di tahun ini Tentunya ingin menjadikan ini sebuah Sesuatu prestasi yang luar biasa Yang nantinya bisa memberikan Hal-hal positif gitu kan Bagi peserta didik kita Tetapi tidak hanya itu Tetapi juga untuk Bapak Ibu Guru Seluruh warga sekolah di SMA Negeri Satu Cangkringan Iya Oke Bu Nartri SMA Negeri Satu Cangkringan kan sebagai sekolah adi biata mandiri ya Kemudian sekolah berbasis budaya Sekolah ramah anak juga kan Nah itu Maka di modul yang pertama ini kemarin kalau tidak salah Kita mengambil tema tentang kearifan lokal Begitu ya Nah ini linear sekali ya Sangat sinkron dengan profil SMA Negeri Satu Cangkringan juga Nanti mungkin di obrolan kita Bu Nartri bisa memaparkan secara lebih lanjut tentang Apa sih keunikan dari kearifan lokal itu sendiri Yang tertulis di dalam modul yang dirancang Sehingga nantinya dipastikan bahwa modul ini Bisa digunakan sebagai acuan Bapak Ibu Guru Untuk mendampingi putra-putri kita Untuk mencapai target yang diinginkan Di dalam pemberlakuan kurikulum Merdeka Ya Oke terima kasih Bu Heni Dari modul yang pertama kita ya Yaitu modul dengan tema kearifan lokal Dimana kan kearifan lokal itu sendiri Merupakan gagasan Jadi gagasan atau pengetahuan Yang dimiliki oleh suatu masyarakat Dan itu dikembangkan secara terus-menerus Dan jadi adat di situ Nah makanya di sini nanti saya ambil judul Bu Heni Tema kearifannya itu jadi menyemai Menyemai nilai kearifan lokal itu Melalui tragesi yang beretika lingkungan Oh gitu Karena apa memilih tradisi yang beretika lingkungan Jadi tradisi yang sudah melekat itu Harapannya nanti tidak menjadi masalah Bu Heni Seperti itu Jadi kita yang namanya proyek P5 Itu kan kita menyelesaikan masalah Yang ada di lingkungan Nah nanti harapannya di sini Bapak Ibu Guru Pendamping Jadi bisa mendampingi peserta didik kita Itu untuk memberikan aksi Aksi positif Yang jelas kalau kita sekolah adiwiata mandiri Tunjukkan Jadi tunjukkan Pokoknya kita harus linear dengan adiwiata mandiri Seperti itu Oke baik Judulnya kan tadi menyemai ya Berarti kan kita Mengembangkan apa yang sudah ada Menjadi lebih baik lagi Lebih bermanfaat lagi dan lain sebagainya Dari peran-peran yang dilakukan oleh para siswa itu tadi ya Tentunya dengan didampingi oleh Bapak Ibu Gurunya Berarti kalau melihat dari konteks yang tadi disampaikan Bu Nartri Ini akan menjadi sesuatu yang menarik Karena anak-anak itu mencari dan memetakan sesuatu yang ada di lingkungan mereka masing-masing Jadi tidak melulu kalau mengerjakan tugas itu harus di sekolah Tidak terkumpung di sini Nah secara konsep dasar dari modul ini Itu nanti untuk teknis pelaksanaan P5-nya itu rencananya gimana? Untuk rencana teknisnya yang jelas ditunggu saja Anak-anak kelas 10 itu pasti menarik banget Yang jelas yang namanya P5 Projek penguatan profil pelajar Pancasila Itu ada 6 dimensi Jadi ada 6 dimensi Saya tanya dulu boleh? Oh boleh silahkan Jadi 6 dimensi itu bisa dilakukan Oh iya bisa dilakukan Bapak gampang diingat ya melalui sebuah lagu Karena mereka memang harus ingat Karena nilai dari P5 itu nanti Iya itu Jadi target finalnya yang harus dicapai itu Itu gitu ya Iya betul sekali Silahkan Nanti saya ikut nyanyi kalau sudah tahu lagunya Untuk pelajar kelas 10 ya Jadi yang sudah kurikulum Merdeka Jadi P5 atau dimensi dari P5 itu Sebenarnya bisa dinyanyikan biar kita ingat terus Kayak gitu ya Sebenarnya itu lagu anak-anak Oh lagu anak-anak Ngambil dari melodi lagu apa ini? Tamasya Tamasya Oh keliling-keliling kota ya Kalau itu Ini keliling-keliling tempat tinggal gitu ya Coba saya penasaran nih gimana lagunya Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa Dan berakhlak mulia Berkebinekaan global Gotong royong mandiri Kreatif dan bernalar kritis gitu Oh iya luar biasa Sudah ada enam kan? Sudah ada enam ya Jadi targetnya Tentunya yang pertama itu kan dari sisi religi ya Berakhlak mulia itu Pasti ya kita kan sebagai apa Siswa yang berketuhanan yang Maha Esa ya Dengan agamanya masing-masing Tetapi kita punya kewajiban untuk Meningkatkan akhlak dan keimanan kita Kepada Tuhan yang Maha Esa Terus tadi juga saya dengar Ada bergotong royong gitu ya Sesuatu yang kadang-kadang Mungkin sudah mulai luntur ya Di dalam Apalagi Apa kadang-kadang Anak-anak itu masih Ada juga Yang punya sifat individualistik Nah maka dalam P5 ini Berarti nanti Salah satu targetnya adalah Meminta mereka Untuk bisa menjadi siswa yang kolaboratif Dengan temannya yang lain Terus kemudian Di modul kearifan lokal Yang dua ini Nanti kan Dalam penilaian P5-nya itu Tidak harus enam dimensi itu Jadi kita sesuaikan Kalau untuk yang kearifan lokal ini Kita ambil Yang pertama tadi Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Itu satu Satu dimensi itu Nanti terjabar menjadi dua Sub-elemen Jadi elemen yang pertama Yang jelas menjaga lingkungan sekitar Terus yang kedua itu Memahami Keterkaitan ekosistem bumi Dimana kita Pokoknya disesuaikan dengan sekolah kita Sekolah kita Biar anak-anak itu terbiasa Apalagi kelas 10 yang baru masuk Kasian kalau sekolahnya belum adiwiata Nah seperti itu Dan harapannya dua bulan ini Mereka berproses Sebelum mendapatkan Tema kearifan lokal ini Itu bisa menyesuaikan Dilihat Seberapa Seberapa tingkat prosesnya mereka Itu menghadapi Modul ini nanti Jadi seperti ini Dua bulan saya belajar di SMA Negeri Satu Cangkring Oh ternyata Kalau memilah sampah itu seperti ini Caranya gitu ya Jadi mereka Belajar dari pengalamannya sendiri gitu ya Ternyata memperlakukan alam itu seperti ini Dan nanti mereka bisa diterapkan di sini Di modul ini Kemudian yang kedua itu Dimensi yang kedua itu gotong royong Oke Gotong royong yang jelas Yang pertama Sub-elemennya nanti kerjasama Yang kedua itu komunikasi Untuk mencapai tujuan bersama Jadi disitu tidak ada yang namanya egois Gak ada Disitu egois gak ada Kalau egois pastinya nanti Nilainya itu di V5 ya Itu tidak bisa digunakan Kemudian yang ketiga itu ada Kreatif Kreatif itu terpecah menjadi Dua juga Oke Jadi nanti mereka bisa menghasilkan Gagasan yang original Terus yang kedua itu bisa Menyelesaikan permasalahan lingkungan Dengan ide kreatif mereka Seperti itu Jadi Ada tujuh sub-elemen Yang nanti Ya Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu Pendamping itu Tujuh sub-elemen itu Lumayan banyak Jadi nanti Kalau satu pendamping itu Mendampingi satu kelompok ya Satu kelompok ya Harapannya nanti bisa kok Jadi Satu pendamping menilai Satu kelompok Enam orang ya Enam orang Masing-masing insya Allah bisa Oke Ya Tadi disampaikan ada Tiga hal ya Atau tiga elemen Yang disana ingin di Tiga dimensi Oh tiga dimensi Tujuh elemen Dengan tujuh elemen ya Tadi kan satu dimensi ada Beberapa sub-elemen ya Ada yang dua misalnya Dan sebagainya Nah Tadi kan disampaikan bahwa Kearifan lokal itu Segala macam hal yang Sudah mengakar ya Di masyarakat setempat Tetapi disini kan dikaitkan Dengan konteks sekolah kita Sebagai sekolah hadwiata mandiri Begitu ya Nah Menutup kemungkinan gak nih Bunartri Kalau nanti Apa ya Permasalahan yang diusung anak-anak Itu Tidak hanya Seputar tentang Ekosistem lingkungan saja Tapi mungkin Kak Arifan lokal yang Ada di daerahnya Itu kebetulan yang Menonjol dan perlu Untuk di ini Masalah kebudayaan Misalnya Nah Apakah di modul ini Nanti difasilitasi juga Terkait dengan itu Atau memang kita batasi Di masalah ekosistem lingkungan itu tadi Kalau modulnya sudah lengkap Bu ini Jadi boleh mengangkat budayanya Seperti contoh ya Yang dekat dengan kita Wanolelo Yang dekat dengan kita Wanolelo Ada Disitu ada Saparan ya Iya Ya meskipun saya orang gunung gitu Gak tahu yang namanya Saparan dulu Tapi kan Tim modul saya Bu Yuda dan Bu Asri Sangat tahu tentang Apa itu Adat saparan Jadi itu pentingnya Kita komunikasi Dalam satu tim Seperti itu Nah Jadi nanti Harapannya Dari saparan itu Ya selain Mereka tahu bahwa Kan anak sini Kelas 10 Ternyata juga bukan Orang cangeringan semua Iya benar Jadi Untuk Saparan itu Kemungkinan nanti ya Bapak ibu guru pendamping Memang harus belajar Tentang Saparan itu Bu Hini Kalau disini Yang saya Berikan itu Untuk bahan bacaan Bagi guru dan peserta didik Itu tentang kearifan lokal Secara umum Iya Nanti untuk kearifan lokal Yang mau diambil Di Ki Agung Wonolelo itu Nanti bapak ibu guru pendamping Itu bisa Melihat video Itu bisa Download materi sendiri Kayak gitu kan Banyak sekali itu Di Google Seperti itu Dan kemarin Anak-anak sini Juga sudah Itu Tampil Tampil Artinya Artinya Bisa Bisa Pokoknya dipelajari Itu bisa Kalau mengambil kearifan lokal Di Cangringan Itu kan sebenarnya Juga ada penambangan pasir Tapi kita gak berani ya Karena itu urusannya panjang Nanti Ada juga Masalah Safety Keamanan itu Mungkin juga perlu kita pikirkan Terkait dengan itu Oke Nah Ini lagi Ibu Nhatri Kan Kalau yang namanya Project gitu kan Kan kita P5 itu P nya adalah project Nah berarti Ketika ada Project itu Harus ada proses Dan ada output Berupa hasil Gitu kan Nah Dari modul yang ada ini Itu nanti Hasil yang diharapkan Akan di Apa ya Yang akan diperoleh Dan akan Dipresentasikan oleh Anak-anak Dalam pameran gelar karya Itu berupa apa Kalau ini Catatan bagi pendamping Jadi tidak boleh Memaksakan anak Ya Misalnya kamu harus bikin video Gak boleh Kamu harus bikin poster Itu gak boleh Ya Kita juga Di kurikulum Merdeka Pembelajaran yang Sesungguhnya itu Berdiferensiasi Itu pembelajaran yang Sesuai dengan Kebutuhan peserta didik Ya Jadi Kita tidak boleh Memaksakan itu Terserah mereka Di kelompoknya nanti Yang penting Bapak Ibu Guru itu Mendampingi Nanti ya Entah mereka nanti Mau mengungkapkan Dengan puisi Misalkan Ki Agung Wonolelo Itu boleh Boleh Mau menceritakan Fragmennya Ki Agung Wonolelo Lewat puisi Itu boleh Mau menceritakan Lewat poster Boleh Mau menceritakan Lewat video Boleh Boleh ya Boleh Semuanya boleh Dikarya tuliskan Apalagi boleh Sangat bagus sekali Nah Kemudian Disitu nanti kan Pasti ya Setelah acara Sabaran itu Sampah berserakan Apalagi nanti Ada anak Kalau disini Yang jelas Anak tahu Oh elemennya ini Penilainya ini Nanti Seperti ini Ternyata kreativitas saya Itu Dinilai Apalagi nanti Dia bisa menemukan Sampah disitu Yang bisa dibikin Suatu karya Wah itu nilainya Berarti nanti Sangat berkembang Misalnya bisa di Recycle jadi apa Jadi tujuannya Seperti itu Pokoknya yang jelas Nanti Mohon kepada Bapak ibu guru pendamping Kita tidak boleh Memaksakan nanti Outputnya seperti apa Dibiarkan Biar jalan Mengalir saja Seperti itu Berarti memang Betul-betul disini Yang diinginkan itu Murni kreativitas Dari anak-anak ya Sesuai dengan Bakat dan minatnya juga Oh anak-anak itu Misalnya Oh mereka pengen Saya pengennya Bikin infrografis aja Yang kayaknya Lebih menarik Oke boleh Gitu kan Atau mungkin Mereka yang suka TikTok kan Biasanya suka edit-edit video Gitu kan Saya dalam bentuk video Gitu kan Boleh gitu ya Yang penting Proses itu Terdokumentasikan Dengan baik Dan nanti Bisa kita tampilkan Ketika pameran Gelar karya Begitu ya Dan nanti Di pameran gelar karya itu Boleh kok Misalkan dari Bu Heni ya Selaku guru seni tarik Ya tampilkan Tari untuk menghibur Kayak gitu Gak apa-apa Boleh Boleh banget Misalkan dari Bu Indah Bahasa Indonesia Ada anaknya yang Pinter drama Ada anaknya yang Pinter puisi Itu boleh Tampil disitu Untuk menyemarakkan Seperti itu Acara gitu ya Oke baik Kayaknya ini menarik sekali ya Artinya bahwa Ketika kita sudah berkomitmen Untuk mensukseskan Kegiatan P5 ini Berarti Semua Baik itu Bapak Ibu guru dan juga siswa Ini kita harus bergandeng tangan nih Untuk gimana caranya Kita bisa tergerak semuanya Jadi jangan sampai Harapannya nanti Oh ada satu kelompok yang Kelihatan mana Nyojol sekali Wah hasilnya luar biasa Tapi ada kelompok lain yang Mungkin kurang pendampingan Sehingga Gak maksimal hasilnya Dan itu tidak boleh disampaikan Bu Heni Jadi cukup Bapak Ibu guru yang tahu Iya betul Termasuk dalam hal Penilaian proyek ini Ini kan nanti Bapak Ibu guru yang memiliki tanggung jawab Untuk menilai Anak dampingannya sendiri ya Jadi kita hanya fokus pada Masing-masing kelompok kita sendiri Untuk bagaimana caranya Kita mengoptimalkan Potensi mereka Untuk bisa Dikembangkan menjadi Lebih baik lagi Iya betul Dan di modul ini Sudah lengkap dengan Rubriknya juga Bu Heni Jadi Bapak Ibu guru nanti tinggal Misalkan Agus Centang Oh ternyata Agus itu Di kreativitas Bagus Yaudah centang aja Sangat berkembang Atau berkembang sesuai harapan Terus Deni ternyata Dia baru bisa berkomunikasi Seperti ini Centang aja Jadi sedang berkembang Kayak gitu Berarti Untuk lebih mudahnya Kita harus belajar dulu Tentang modulnya Kita baca secara detail Oh berarti Apa teknis yang harus kita terapkan Bagaimana Terus terakhir ini Ibu Nartri Kan di modul Itu kan semua sudah terpapar Secara rinci ya Termasuk tadi disampaikan Rubriknya Misalnya kan kemudian Apa Teknis Pertemuan pertama Kegiatan apa Kedua apa Dan sebagainya Memungkinkan enggak nih Kalau untuk Bapak ibu guru pendamping Untuk Memodifikasi Sendiri Artinya kan begini Misalnya disitu ada Di pertemuan pertama Kalau enggak salah Kemarin saya baca sekilas Perkenalan diri gitu ya Boleh enggak Misalnya nih Saya gitu kan Wah saya pengen melatih Kreativitas anak-anak nih Perkenalan diri Saya minta mereka nanti Dalam pertanyaan-pertanyaan Yang ada disitu Tidak menuliskan Dalam bentuk narasi Tapi dalam bentuk gambar Oh boleh sekali Simbolisasi tertentu gitu Boleh ya Berarti kan tergantung Bapak ibu guru ya Yang penting tidak keluar dari Konteks modul yang ada Karena disitu Langkah pertama Untuk pertemuan pertama Memang saya ambil Dia harus memetakan Identitas diri dulu Karena baru kelas 10 kan Sangat penting Jadi Yang sederhana ya Mereka gambar dirinya Gambar dirinya mereka Oh hobi saya ini Tinggi badan saya segini Berat badan saya segini Saya lebih suka Minum apa Minum susu Saya lebih suka Minum kopi Biar nanti teman-temannya tahu Ketika mereka presentasi Seperti itu Oke Lalu Apa harapan Dari Bu Nartri Dan juga tim modul sendiri Setelah anak-anak ini Mempelajari modul Kearifan lokal Dan juga Mempraktekannya Di dalam kegiatan proyek Berproses kurang lebih Dua bulan ya Itu Apa harapan Yang diinginkan oleh Tim penyusun modul Ini untuk Anak-anak kedepannya Kalau harapan saya Untuk peserta didik Kelas 10 ya Setelah nanti Kalian membaca Modulnya Terus sudah didampingi Oleh Bapak Ibu Guru Pendamping Itu Sebaiknya Tetap semangat Jadi sebaiknya itu Tetap semangat terus Ternyata Di Proyek P5 Ternyata di Kelas 10 Saya mempelajari Proyek P5 Ternyata proyek P5 Itu seperti ini Nah seperti itu Dan itu harapannya Juga tidak Lengah mereka Hanya sekedar Bermain-main di luar Padahal itu Memanfaatkan Ini mau tidak sekolah Padahal bermain-mainnya Itu tugas mereka Jadi tugasnya itu Proyeknya itu Harus selesai Dalam waktu yang sudah Ditentukan Seperti itu Jadi harapan Penulis itu Jangan lengah Tapi tetap semangat Jadi semangat Mengerjakan proyek Yang sudah Tertulis di dalam Modul Seperti itu Oke Supaya prosesnya ini Tadi betul-betul Bermanfaat Tidak hanya Sekedar Menjadi proses yang Sambil lalu Nanti kemudian hilang Tetapi ada makna Yang bisa diambil Pelajaran oleh anak-anak Begitu ya Oke Terima kasih sekali Bu Nartri Kemudian berarti Hari ini kita Perlu nih Melaunching dulu ya Modul ini Karena ini modul yang pertama Sebetulnya ada tiga modul ya Cuman yang harus Dilaksanakan pertama kali Ini adalah modul Tentang Kearifan lokal Mungkin Bu Nartri sebagai penulis modulnya Akan Melaunching modulnya Seperti apa Jadi Ini modul P5 Dengan tema Kearifan lokal Kami dari tim modul Itu mengambil judul Menyemai nilai Kearifan lokal Melalui tradisi Yang Beretika lingkungan Terima kasih kepada Tim saya Bu Yuda dan Bu Asri Terima kasih banyak Atas kerjasamanya Sehingga modul ini Bisa selesai Dengan waktu yang Sudah ditentukan Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Modul dengan tema Kearifan lokal Sudah di launching Seperti itu Ya Insya Allah Nanti dari modul Yang pertama ini Berlanjut ke modul Modul selanjutnya Pastinya Akan banyak manfaat Yang diperoleh oleh Anak-anak ya Dengan Keunikannya masing-masing Kan pasti nanti Setiap modul Punya keunikannya Masing-masing Sekarang keandirahan lokal Mungkin selanjutnya Nanti Apa Jiwa dan raganya Yang kemudian Kewirausahaan Dan masih banyak lagi Yang nantinya Tentunya akan menjadi Wahana belajar Bagi siswa Di SMA Negeri 1 Cangkringan Oke Terima kasih sekali Kepada Ibu Sunartri Yang hari ini Sudah menyempatkan Waktu untuk kita Ngobrol-ngobrol Lain waktu Masih bisa ngobrol lagi Mungkin kalau masih Ada yang dibingungkan Bisa didiskusikan Secara langsung Sangat bisa Terima kasih Semua Sobat Mondro Genis Manca Hari ini Kita sudah membahas Banyak hal Tentang apa itu Project P5 Untuk menyongsong Kurikulum Merdeka Yang diberlakukan Di SMA Negeri 1 Cangkringan Mudah-mudahan Apa yang kita Bawakan hari ini Bisa Memberikan Banyak Pencerahan Dan juga Gambaran Untuk semuanya Tentang Gimana sih nanti Project P5 Akan dilaksanakan Baik Dari kami Cukup ya Sampai ketemu lagi Di podcast Mondro Geni Semanca selanjutnya Dengan tema-tema yang Tentunya juga Sangat menarik Kami akhiri Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.